...merekam kegeraman dan emosi Presiden atas kinerja Kabinet dalam menangani COVID-19 menjadi perhatian publik. Presiden bahkan melontarkan ancaman pembubaran lembaga dan risafel Kabinet. Lalu kementerian mana saja yang terkena sentilan Presiden ini? Dan mengapa video sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu ini baru dirilis belakangan? Simak pelaporan hasil redaksi berikut ini. Hari ini Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri. Presiden meminta sejumlah kementerian, badan, dan lembaga yang bertugas dalam penanganan dampak COVID-19 untuk segera melakukan terobosan. Jokowi meminta penambahan personel dari tingkat pusat untuk dikerahkan ke daerah yang masif angka pertumbuhan kasus positifnya. Kita ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan itu terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Ini tidak datar-datar saja. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Menteri Kesehatan untuk segera mengeluarkan anggaran untuk membayar insentif dokter, tenaga medis, dan laboratorium, juga untuk membeli peralatan medis, pembayaran rumah sakit, dan santunan kematian akibat COVID-19. Saya minta agar pembayaran disbursmen untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini dipercepat. Maksudnya begitu meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar, jangan sampai. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul. Kalau aturan di permainya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Peringatan dan perintah ini seakan menjadi kelanjutan ekspresi kegeraman Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara 18 Juni lalu. Video kemarahan Presiden ini dirilis minggu malam kemarin dan langsung menjadi perhatian masyarakat. Kejengkelan Presiden bahkan berbuntut pada niatan pembubaran lembaga dan risafal kabinet. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan, suasanin krisis. Langkah-langkah ekstraordinari ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintah. Dan akan saya buka langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita untuk negara. Awalnya, sidang kabinet ini digelar secara tertutup. Namun akhirnya, video rapat ini diunggah untuk umum karena dinilai bagus untuk diketahui publik. Lalu, pesan apa yang sebenarnya ingin dibagikan untuk publik dari video kegeraman Presiden yang dirilis belakangan ini? Jika video dirilis hari ini, artinya ada jeda 10 hari setelah sidang kabinet. Pesannya kepada para menteri adalah agar mereka bekerja dengan baik, dengan serius, tidak asal-asalan dan tidak main-main. Ini sedang krisis. Jika menteri itu tidak bekerja dengan baik, saya terpaksa akan diresapkan. Dan siapa pula menteri yang menjadi sasaran sentilan Presiden hingga terancam tergusur dari posisinya melalui mekanisme reshuffle? Kalau kita melihat dari fakta dan dinamika yang ada, dan melihat dari penilaian publik terhadap kinerja menteri, kita melihat yang tadi, kementerian kesehatan, kementerian perhubungan, kementerian sosial, ada kementerian menkumham, lalu juga ada kementerian tenaga kerja, dan tentu kementerian tim ekonomi yang harus kita perbaiki bersama-sama. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung langsung kinerja sejumlah kementerian terkait kebijakan penanganan COVID-19, mulai dari kebijakan bansos, pemberian insentif, hingga kinerja kementerian kesehatan akibat penggunaan anggaran yang sangat minimalis. Dari total anggaran 75 triliun rupiah, kementerian dibawa kepemimpinan Dr. Terawan Agus Putranto baru menggunakan 1,53 persen saja. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!